Tersangka kecelakaan maut bus Putra Fajar rupanya nekat mengganti kerangka kendaraan dengan sembarangan Bahkan akibat pergantian kerangka kendaraan, bus Putra Fajar ketambahan bobot lebih dari 1 ton Fakta ini terukap dalam rilis Polda Jabar pada Selasa 28 Mei Dalantas Polda Jabar Kompes Paul Wibowo mengatakan bus tersebut seharusnya memiliki panjang 11.650 mm Kemudian diubah menjadi 12.000 mm Lalu lebar aslinya adalah 2.470 mm Diubah menjadi 2.500 mm Sedangkan tinggi bus yang seharusnya 3.600 mm Dirubah menjadi 3.850 mm Perubahan dimensi ini pun berpengaruh pada bobot kendaraan Berat asli untuk tipe bus tersebut yakni 10.300 kg Terima kasih telah menonton!